Manajemen Baruta Putra menggelar roadshow bersama dengan para pemain dan Baruta Putra Legend di kawasan Mantue, Pulau Bromo, Banjermasin Selatan akhir pekan tadi. Terlihat keluarga Pulau Bromo sangat atusias menghadiri roadshow untuk bisa berjumpa dengan para pemain seperti Bagas, Bagus, Dazadur Zaidin, Rizky Porra, Norhalif, dan Murilo Mendez. Berespon antusias tersebut, CEO Baruta Putra Hasuri Adi Sulaiman berencana mendirikan sekolah sepak bola dan membangun kampung Barito di kawasan tersebut. Hal itu direncanakan pihak penajemen antara banyaknya potensi pemain terlebih di kawasan tersebut, terdapat lapangannya cukup memadai. Menurutkan lagi animu masyarakat di sini, melihat langsung dan menyerak aspirasi. Ini adalah keluar biasa sekali, sambutannya kami terhari dan bangga, keluar biasa sama sekiranya dan langsung ada kami tergirap untuk diberikan sekolah sepak bola di sini. Dan mudah-mudahan masyarakat di sini juga berkenan dan menjadikan itu adalah bagian dari Kampung Barito Putra. Kenapa Barito? Terima kasih banyak lokas, bagaimana pun di Kalimantan Surah ini harus didirikan, untuk tempat berkumpul masyarakat. Tempat berkumpul masyarakat, tempat berkumpul masyarakat, berkumpul masyarakat, berkumpul masyarakat, berkumpul masyarakat, berkumpul masyarakat bersama-sama, dan gunung-gunungan bisa menghasilkan sebuah prestasi. Olahraga apa saja tidak harus diharuskan. Sekolah-sekolah-sekolah tentunya harus ada pemeran-mahan kompetisi, supaya bisa kita melihat menghasilkan keperan-peran kita. Di situlah kita bisa melihat bibit-bibit kita. Oleh karena itu, kami sudah sudah ditolak-sekolah punya kewajiban untuk wakapan itu. Dan di sini kita melihat adalah paham yang tidak ditingkatkan saja, bagaimana kita bisa berkumpul masyarakat bersama dengan pemerintah, dan kita juga bisa melambut 3 ide kami tersebut. Sementara itu dalam kegiatan roadshow ini juga dikelar mini-turnamen, yang bertandingkan para legend dari beberapa kawasan di sekitar Pulau Bromo. Adian Warbita TV, Banjarmasin.